Seorang gadis yang ditemukan tewas mengenaskan di Sungai Cimalaka, Kejumatan Sucina, Raja, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ternyata tinggal seorang diri. Berserakan keterangan dari pihak keluarga, ayah korban meninggal dunia, sedangkan sang ibu merantau ke Arab Saudi sebagai TKW. Korban berinsial WT ditemukan tewas dengan tubuh yang tertancap bambu pada Jumat 5 Februari kemarin. WT selama ini dikenal hidup seorang diri dan jauh dari orang tuanya. Di kutimitri punjabar.id, keluarga korban Ayku Smiati 40 tahun mengungkapkan, orang tua WT bercerai sejak ia berumur 1 tahun. Tak lama saat bercerai, ayah WT meninggal dunia, sedangkan sang ibu berangkat ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita atau TKW. Ayah menceritakan sejak kecil WT diasuh oleh bibi dan neneknya. Ia pun dikenal sebuah pribadi yang pendiam. Bahkan ia tak pernah menceritakan apabila dirinya mengalami sakit, sehingga harus dipaksa pergi berobat ke dokter. Ayah mengatakan selama ini WT selalu melakukan aktivitasnya seorang diri termasuk saat pepergian. Ia pun tak menyangka nasib keponokannya berakhir dengan tragis dan tidak wajar. Pihak keluarga pun berharap agar kepolisian cepat mengusut tuntas kematian WT. Sebelumnya, WT meninggalkan rumah pada Selasa 2 Februari untuk menuju ke rumah temannya. Selesai berkunjung dari rumah temannya, WT digabarkan naik angkot untuk menemui kekasihnya. Namun setelah itu, WT tak pernah kembali ke rumah hingga ditemukan tewas mengenaskan. Sejauh ini, polisi baru memeriksa empat orang saksi untuk diminta keterangan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!